Halo gamers, balik lagi nih bersama aku, Oh Baby, di Dunia Games Fun Fact yang akan memberikan kalian informasi fakta-fakta menarik sepertar dunia game dan juga film yang pastinya bakal seru banget ya gamers. Marvel tentunya tidak selalu dengan film asli yang ada di bioskop. Udah banyak nih kartun tentang seri Marvel yang telah beredar di pasaran. Ngejutkannya lagi, Marvel animasi ternyata jauh lebih lama ada sebelum Marvel seri film lho guys. Nah, pada video kali ini nih, aku dan tim Dunia Games akan membahas beberapa musuh Marvel animasi yang lebih populer dari hero-nya nih. Ada siapa aja ya kira-kira? Yuk langsung aja kita bahas bareng-bareng! Masuk ke yang pertama ada Venom Spider-Man The Animated Series. Salah satu penjahat Spider-Man yang paling terkenal, Venom baru-baru ini sangat tenar berkat film live action yang diperankan oleh Tom Hardy. Komik Venom telah populer selama bertahun-tahun dan penggambaran karakternya yang sempurna terjadi di Spider-Man The Animated Series. Di serial ini nih, Eddie adalah jurnalis gagal dengan dendam terhadap Peter Parker. Awalnya, dia adalah lawan yang menakutkan bagi sang manusia laba-labaya gamers. Tapi kemudian dia jatuh cinta dengan dokter asli Kafka. Venom akhirnya beralih sisi, mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan sang dokter dan mengalahkan Carnage. Tentunya nih, Venom lebih populer dibandingkan dengan Spider-Man itu sendiri nih guys. Masuk ke yang kedua ada Loki dari Avengers Assemble. Penggambaran MCU tentang Loki yang dilakukan dengan sangat baik oleh Tommy Dostum telah membuat karakter tersebut mendapat banyak penggemar pada akhirnya. Kemudian ini merambah ke versi animasi ketika Loki menjadi salah satu karakter di Avengers Assemble. Di film ini, persaingan dengan Thor masih sangat kuat. Tetapi dia juga tampak peduli dengan keluarganya. Dia dan Thor bahkan berhasil bekerja sama selama Secret Wars yang mungkin tidak bakal berhasil dimenangi tanpa adanya Loki. Meski terlihat biasa aja dari segi kekuatan, nyatanya Loki adalah seorang yang kuat loh gamers. Masuk ke yang ketiga ada The Enchanters, Avengers Earth Mighty Zeros. Penyiar terkuat di Nine Realms, Amora The Enchantress adalah penjahat utama di Avengers Earth Mighty Zeros. Seorang alih manipulasi, dia menggunakan penjahat lain seperti Loki atau Baron Zemo sebagai bonekanya dalam usahanya mencari kekuasaan. Tindakannya tidak selalu menguntungkannya nih, karena dia sempat dirasuki oleh Surtur dan juga berubah menjadi salah satu jenderalnya. Dia melepaskan diri dari kendalinya dan bergabung dengannya dengan sukarela hingga menjadi ratu dari Surtur. Murni jahat atau tidak, dia adalah sosok yang benar-benar sangat berbahaya yang tentunya cukup populer dibandingkan beberapa hero di film animasi itu. Masuk ke yang keempat ada The Winter Soldier dari Avenger Earth Mighty Zeros. Di AMH, Bucky Barnes pertama kali muncul sebagai sidekick dari Kapten Amerika. Dia membantu Steve selama penyusupan ke Red Skull Fortress. Pada kenyataan ini, dia ditemukan oleh Hydra dan dicuci otaknya untuk menjadi The Winter Soldier di Gamers. Seorang pembunuh dan mata-mata yang sangat rampil. The Winter Soldier terlibat dalam misi yang mengubah General Tedious Ross menjadi Red Hulk. Dia menentang Avengers lebih dari satu kesempatan hingga akhirnya bisa membeliaskan diri dari cucu otak Hydra. Meski sempat menjadi jahat, pada ujungnya Winter Soldier menjadi baik. Nah, untuk yang terakhir nih ada Deadpool dari Ultimate Spider-Man. Deadpool memang karakter yang cukup sering muncul di film animasi atau komik Marvel. Dia pernah bergabung dengan Spider-Man untuk melawan tas maskara yang kemudian dia mengkhianati sang manusia laba-laba. Tujuan Deadpool adalah untuk mendapatkan drive yang berisi nama asli setiap agent shield. Spider-Man berhasil menghentikannya. Tetapi keperibadian Deadpool yang unik dan latar belakang yang unik membuatnya tetap disukai meskipun membelot nih gamers. Nah, itulah dia ya beberapa game yang viral di tahun 2021 kemarin. Nah, kalian favoritin yang mana nih? Komentar langsung di bawah ya. Sekian dulu ya buat Dunia Game Sontag kali ini. Aku Apeby pamit, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Ciao! Sampai jumpa lagi di video berikutnya.